Hai Assalamualaikum di video kali ini aku bakal membahas gimana caranya membuat intro untuk channel YouTube gaming yang contohnya itu seperti tadi nah karena intronya tadi udah langsung saja kita ke tutorialnya Oke untuk membuat intro YouTube gaming disini kita akan menggunakan aplikasi kinemaster saja namun sebelum kita membuat atau mengeditnya kita harus mempersiapkan dua bahan saja yaitu logo kita yang pertama kalau aku disini ngambil di Google saja ya logonya untuk contoh saja dan yang kedua adalah gambar background yang bisa kalian download di deskripsi sudah aku siapkan linknya di deskripsi ya Nah langsung saja kita buka new project dan kita pilih aspek rasio 16 banding 9 Nah kita pergi ke latar kita pilih yang warna hitam saja ya kalau sudah tinggal kita klik centang kemudian kita panjangkan sedikit sampai ya 5 detik saja Nah di sini kita akan menambahkan foto atau gambar background yang telah kita download tadi di lapisan media dan kita cari ini dia backgroundnya nah kita perbesar dan kita perbesar lebih dari layar yang asli tidak apa-apa ya kemudian kan ada zigzag hitam yang ada di sini ya Nah yang zigzag hitam ini kita taruh di tengah-tengah kita usahakan di tengah-tengah ya seperti ini Nah jika sudah berada di tengah-tengah kita pilih animasi masuk dan kita cari yang namanya pusatkan nah untuk durasinya itu satu detik saja tidak apa-apa ya kemudian kita klik centang dan kita panjangkan sesuai dengan yang lima detik tadi nah kalau sudah kita play dulu dan kita cari di bagian mana resisinya itu sudah habis ya Nah kemudian kita tambahkan efek blur di lapisan efek dan kita tambahkan di basic kita tambahkan yang gaussian blur nah seperti ini dan kita perbesar saja sampai seluruh layarnya tertutupi oleh blurnya ya nah kemudian kita pilih pengaturan dan blur stringnya ini kalau di sini terserah kalian ya tapi kalau aku buat tiga saja nah kemudian kita kembali dulu di sini dan kita pilih animasi masuk di sini dan kita pilih yang memudar nah kita pilih satu detik saja tidak apa-apa nah kemudian kalau sudah ada efek gaussian blurnya kita tambahkan di lapisan dan kita tambahkan hamparan sublime sparks dan kita pilih yang nomor satu sebelah kiri atas di sini nah jadi dia ada efek kayak percikan-percikan api gitu ya Nah kemudian kita klik centang dan sama kita tambahkan animasi masuk dan kita pilih yang memudar juga nah jadi dia itu hasilnya seperti ini baru nah seperti ini kalau sudah kita klik dulu yang salah satu efek di sini dan kita geser paling sebelah kiri kemudian baru kita tambahkan logo kita di lapisan juga media media dan kita cari logo kita di di sini nah ini dia logo kita kita sesuaikan saja posisinya terserah tapi harus di tengah-tengah ya Nah di seperti ini nah kemudian kita pilih animasi masuknya yang pop nah disini seperti ini yang pop baru kita tambahkan teks di sini di lapisan teks dan kita tambahkan teks sesuai dengan nama channel kalian ya kalau disini aku buat Fadil Pradana saja tidak apa-apa kita klik pilih disini dan kita perbesar dan kita cari dulu ketika logonya sudah muncul dan kita sesuaikan saja nah disini kita pilih fontnya dulu kalau disini aku pakai font yang klipster Nah setelah ini kita akan ganti warnanya jadi warnanya itu sesuaikan saja dengan logo kita ya biar masuk gitu warnanya dan kita tahu disini kan warnanya itu agak biru-biru muda kayak gitulah ya Nah kalau jadi seperti ini mungkin sepertinya ini kurang tengah atau logonya yang kurang tengah kita tengahin saja kita kira-kira seperti ini nah kemudian kita pilih lagi teksnya dan kita tambahkan shadow atau bayangan di teksnya ini kita cari yang bayangan disini kita klik yang ada bagian kotak transparan yang ada disini Nah kita pilih warnanya itu sesuai dengan kalian kalau disini aku warna merah saja ya jangan lupa yang di opasitasnya kita pilih sampai 100 saja dan kita jaraknya buat 13 23 ya dan Angel nya buat 220 saja nah seperti ini dan kita pilih dulu teksnya dan kita cari animasuknya yang sembuh terbuka nah kita pilih durasi transisinya teksnya ini yaitu 1,5 saja ya Nah jadi dia itu seperti ini dan kita export dulu setelah ini kita akan menambahkan efek green screen atau blue screen ya biar bisa langsung masuk ke footage kita nanti Nah kalau sudah kita kembali saja kembali dan kita buat project baru disini dan kita masukkan video intro yang barusan kita export tadi Nah jadi ini dia videonya Nah kita pergi ke akhir videonya dan kita tambahkan di media latar ya terserah ya mau warna apa baru kita ganti ini disini kita klik latar hitamnya disini dan kita pilih warnanya kalau disini aku pilih yang biru saja ya jadi kita buat blue screen nah kemudian tambahkan transisinya disini dan kita pilih yang mosaik shuffle saja Nah kita pilih yang nomor satu saja durasinya 0,8 mungkin ya Nah jadi ketika kita ingin mengedit video YouTube kita atau mengedit video untuk channel kita Nah untuk memasukkan intronya itu tinggal kita hilangkan ya efek warna biru-biru disini dengan menggunakan efek chroma key jadi biar kita langsung masuk ke video kita seperti itu Nah kalau sudah baru kita export dan kita lihat hasilnya gimana gampang kan Oke video ini cukup sampai sini saja gimana cara membuat intronya cukup gampang kan Nah jika ada request tutorial yang lain silahkan komen di kolom komentar di bawah Terima kasih wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!